Hanya demi menuruti kemauan sang istri yang ingin mempunyai sepeda, seorang suami yang baru menikah satu bulan lalu di Palembang nekat mencuri sepeda. Namun naas, pelaku yang melakukan aksi pencurian di rumah polisi ditangkap sehari usai melancarkan aksinya karena rekaman CCTV. BRI Bukarekening Keunggulan menggunakan BRI Bukarekening mudah, cepat, aman. Buka browser lalu ketik bukarekening.bri.co.id Nikmati 4 langkah mudah membuka rekening BRI baru, dimanapun dan kapanpun. Nikmati keuntungannya dan pahami persyaratannya. Pilih kantor BRI yang Anda inginkan, siapkan dokumen yang diperlukan lalu ikuti prosesnya. Inilah rekaman CCTV saat Rian, pelaku pencurian sepeda melancarkan aksinya di rumah seorang anggota polisi di kawasan Jalan Jaya 7, Kelurahan 16 Ulu, Kejamatan Zebrang Ulu 2, Palembang. Dalam aksinya itu, pelaku seorang diri masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara melompati pagar lalu mengambil 2 unit sepeda milik korban. Naas bagi pelaku, saat hendak membawa kabur hasil curian, pelaku ke pergok penjaga malam. Pelaku kemudian kabur meninggalkan 2 unit sepeda yang telah ia curi. Pia kepolisian yang mendapat laporan dari korban dan bukti rekaman CCTV langsung meringkus pelaku di kediamannya. Sehari usai pelaku melakukan aksi pencurian. Istri korban yang mengetahui suaminya ditangkap polisi sempat menangis histeris di kantor polisi dan nyaris pingsan. Beruntung ibunya langsung menenangkan istri korban dan langsung membawa istri pelaku pulang. Menurut keterangan petugas, motif dari aksi pencurian tersebut lantaran pelaku ingin memenuhi kebutuhan sang istri yang ingin mempunyai sepeda dan akan digunakan sendiri untuk penopang kegiatan sehari-hari pelaku dan istri. Setelah berhasil dibawa keluar rumah, ternyata berhasil diamankan oleh penjaga malam. Selain diamankan sepedanya, tapi yang saat itu tersangka berhasil melarikan diri. Tapi dalam melakukan pencurian tersangka terkam CCTV sehingga kiram dan pihak polsek yang menerima laporan langsung menindaklanjuti laporan dan berhasil mengamankan tersangka berikut barang buktinya. Bang, dari hasil interrogasi sementara, berapa kali Bang Kuatmen sudah melancarkan aksinya? Dan untuk apa hasil kejahatannya ini? Kalau dari hasil pemeriksaan, ini dua kali melakukan. Yang satu kali terkam CCTV dan tapi dua unit barang bukti berhasil diamankan. Dengan alasan sepeda yang berhasil dicuri itu mau dikasihkan untuk istrinya yang memang meminta dibelikan sepeda. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan. Terima kasih telah menonton!